Intro Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa ya parpol-parpol di Indonesia kurang begitu jelas spektrum politiknya? Kalau kalian ngikutin politik di Amerika Serikat misalnya kan kelihatan banget mana partai yang cenderung ada di kiri dan mana yang ada di kanan. Kadang kalau ditanya temen dari US atau dari Eropa kita suka bingung memberikan jawaban Bro, PDIP itu kiri atau kanan? Golkar gimana bro? Kalau Demokrat? Hmm Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya menjadi simpul kondisi dan situasi partai-partai politik di Indonesia di mana perbedaan spektrum politiknya cenderung kabur antara satu dengan yang lain. Ini terkecuali kalau kita bicara soal nasionalis versus agama ya. Selain itu rata-rata parpol kita cenderung punya spektrum politik yang mirip-mirip. Tentu pertanyaannya adalah kenapa demikian ya? Lalu sebenarnya apa spektrum politik partai-partai macam Golkar, PDIP, Demokrat, PKS dan yang lainnya? Well, get your coffee and let's get it started. Sebutan kiri dan kanan dalam spektrum politik sebenarnya terminologi yang umum dipakai. Sekalipun pemaknaannya kini berkembang dan menjadi makin luas. Kalau dulu kiri dan kanan ini berangkat dari gerakan partai politik di Perancis di mana kiri kerap diartikan sebagai The Party of Movement alias kelompok yang menginginkan perubahan alias The Liberal sedangkan kanan diartikan sebagai The Party of Order alias kelompok yang menginginkan status quo atau mempertahankan kondisi yang sudah ada. Ilmuwan politik Klaus van Beimel kemudian membuat semacam garis politikal spektrum menggunakan sumbu X. Ini kasusnya untuk politik di Eropa ya. Urutannya dari kiri ke kanan adalah komunis, sosialis, gerakan hijau atau green, liberal, demokratik Kristen atau agama, konservatif dan ekstrim sayap kanan. Kebanyakan parpol di negara-negara demokrasi kemudian bisa dilihat spektrum politiknya dari ciri-ciri gerakannya dan ideologinya tentunya. Namun di waktu-waktu terakhir ini banyak partai yang juga sudah mengadopsi pendekatan politik yang cenderung pragmatis. Akibatnya pada isu tertentu parpol bisa menjadi cenderung ke kiri namun di isu lain parpol bisa juga menjadi ke kanan. I mean Tiongkok sebagai negara menerapkan dua model pendekatan politik dari kutub yang berseberangan. Masih menganut komunis sentralistik tetapi secara ekonomi jelas-jelas kapitalis. Nah di Indonesia sendiri konteks pragmatisme itu cukup terasa loh. Kebanyakan parpol kita itu cenderung ada di tengah, nyerempet tiga-dikit ke kanan lah. Hal ini bisa kita lihat dari hasil studi Diogo Fosati, Edward Aspinal, Burhanuddin Mutani dan Yves Warburton. Jika kiri kita definisikan sebagai liberal progresif dan kanan konservatif maka di grafik ini kita melihat bahwa parpol-parpol kita ada di tengah dan cenderung ke kanan. PKS mungkin jadi yang paling kanan. Sementara partai-partai nasionalis lain cenderung ada di tengah. Ini sebenarnya sesuai dengan karakteristik parpol di Indonesia yang belakangan cenderung menjadi catch-all party alias menangkap semua spektrum politik. Partai yang paling nasionalis sekalipun misalnya punya sayap agamis di dalamnya juga. PDIP misalnya dulunya berasal dari PDI yang merupakan fusi dari PNI yang nasionalis, murba yang sosialis, partai katolik dan partai kristen Indonesia yang agamis dan partai IPKI yang militaristik. Seiring waktu PDIP bahkan juga punya sayap Islam bernama Baitul Muslimin Indonesia atau BAMUSI. Mungkin kontras status PDIP ini karena jargon Wong Cilik sejak era Orde Baru yang membuatnya cenderung bisa dianggap sebagai the party of movement di sayap kiri. Lalu partai seperti Golkar sedari awal memang sudah cenderung ke tengah atau menganut sentrisme. Golkar punya organisasi-organisasi yang melingkupi pengusaha, buruh, macam soksi. Lalu ada militer, agama, dan lain sebagainya. Hal serupa juga terjadi dengan partai-partai lain, macam demokrat. Makanya perdebatan soal apakah misalnya Gerindra atau Golkar atau PDIP itu kiri atau kanan kadang suka nggak berujung cuy. Karena emang susah buat dibedain. Apalagi di era Orde Baru ada pemaksaan Pancasila sebagai asas tunggal yang efeknya membuat Pancasila menjadi satu-satunya ideologi utama. Mungkin partai-partai kita pada sadar bahwa menjadi terlalu progresif atau terlalu konservatif membuat mereka akan kehilangan potensi memeraih suara dengan jumlah yang lebih besar. Nah ini mungkin kasusnya kayak PSI kali ya. Jadi sampai kapanpun emang bakal susah buat dibedain sih. Kalau menurut kalian gimana? Apa alasan parpol-parpol kita punya spektrum politik yang nggak jelas? Berikan pendapatmu.